Intro Halo Football Lovers, kembali lagi dalam Michael Sanger Channel dengan berita seputar sepak bola, Barcelona Lampiaskan kekecewaannya terhadap Pique, Griezmann langsung tinggalkan Barcelona Dilansir dari Bolanet Perselesihan antara pemain yang terjadi di tubuh Barcelona semakin menjadi-jadi Hal ini membuat sang penyerang Antoine Griezmann meninggalkan klub tanpa memberi tahu tujuannya Griezmann merupakan salah satu pemain yang terlibat dalam perselesihan saat Barcelona menghadapi PSG dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 baru-baru ini Ia terlihat ribut dengan sunback Gerard Pique Keduanya saling mengungkapkan kata-kata kasar ketika pertandingan memasuki menit ke-38 Padahal pada waktu itu situasinya belum begitu genting Barcelona dan PSG masih sama kuat 1-1 Pada akhirnya Barcelona kalah dengan skor yang cukup memalukan yakni 1-4 Tidak hanya memalukan, kekalahan itu juga membuat kans mereka untuk melaju ke babak perempat final semakin menipis Kekacauan ternyata tidak berhenti sampai di situ saja Selang satu jam setelah pertandingan, batang hidung Griezmann tidak terlihat jelas di bandara El Prat Barcelona Ia dikabarkan ingin meninggalkan kota Barcelona menggunakan jet pribadinya Kehadirannya di bandara terelus media setempat Mereka pun langsung menerubunginya Guna mendapatkan informasi seputar tujuan Griezmann dan kaitannya dengan perseteruan di lapangan Sayangnya awak media tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari mantan penyerahan Atletico Madrid tersebut Kenapa itu penting buat anda? Jawab Griezmann singkat sembari berlangu dari kerumunan wartawan Berikut ini adalah cuplikan video yang diunggah oleh El Larguero dalam akun twitternya Sampai berita ini diturunkan, Barcelona belum mengeluarkan pernyataan apapun soal kepergian Griezmann Kepergiannya akan membuat Barcelona akan kembali menjalani laga penting di ajang La Liga akhir pekan ini Tepatnya pada Minggu 21 Februari 2021 mendatang Barcelona bakalan bertatap muka dengan Cadiz Pertandingan tersebut akan digelar di markas kebanggaan Barcelona Camp Nou malam hari waktu Indonesia Barat Lag kedua babak 16 besar Liga Champion sendiri masih akan digelar pada bulan Maret nanti di Parc des Princeses Klub asuhan Ronald Koeman tersebut harus mencetak 4 gol tanpa kebobolan Agar bisa lolos ke perempat final Lantas, bagaimana dengan sang bintang Lionel Messi pasca Barcelona dikalahkan PSG? Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun Lionel Messi merasakan 2 kekalahan memalukan di Barcelona Lantas, apakah ini waktu yang tepat buat sang bintang meninggalkan klub raksasa Spanyol tersebut? Kekalahan memalukan pertama yang dirasakan Messi Terjadi ketika Barcelona bertumbayar munceng di Liga Champions bulan Agustus tahun 2020 lalu Kala itu, Barcelona tersingkir usai dibantai habis-habisan dengan skor 2-8 Tak lama setelahnya, drama fax pun menghampiri Barcelona Sang bintang dikabalkan mengirim fax kepada manajemen klub yang isinya soal niatnya meninggalkan Camp Nou Di pursa transfer musim panas lalu Pada akhirnya, Messi bertahan karena Barcelona tak berniat melepasnya ke klub lain Selang beberapa bulan, pemain asal Argentina tersebut kembali menalan kekalahan memalukan Saat bertemu PSG, juga di ajang Liga Champions Kekalahan tersebut jelas membuat Canis Barcelona untuk lolos ke perempat final makin menipis Lebih buruknya, mereka bisa kalah memalukan lagi pada leg kedua yang bakal digelar di markas PSG Parc des Princes Beberapa laporan kerap mengaitkan raksasa Prancis tersebut dengan Messi Lantas, apakah ini waktu yang tepat buat pria berusaha 32 tahun tersebut Untuk meninggalkan Camp Nou dan bergabung bersama Kailan Mbappe dan kawan-kawan di PSG? Pemirsa, kita lihat saja nanti ya Namun dalam beberapa kesempatan, Laporta selalu menegaskan bahwa dirinya akan membujuk Messi bertahan Kalau sampai terpilih sebagai presiden klub Ia juga menegaskan kalau Gazzini sibukkan bepan buat neraca keuangan klub yang lagi memburuk saat ini Dilansir dari Football Italia Pemirsa, demikian berita bola kali ini Sampai jumpa pada video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah mengklik Terima kasih sudah menonton